supaya nanti bagi teman-teman yang tidak hadir bisa melihat presentasi di rekaman tersebut. Oke, silakan waktu dan tepat Pak Januar. Nanti kita presentasinya 30 menit ya. Setelah itu ada tanya-jawab. Mohon pertanyaannya diketik saja. Nanti saya pilihkan pertanyaannya ya. Oke, silakan Pak Januar mulai. Pak Firman kasih tahu ya kalau sudah 30 menit. Sebentar, kita buka dulu. Selamat siang buat adik-adik semua, adik mahasiswa teknik arsitektur Universitas Komunikasi Bandung. Ini pengalaman saya. Waktu liburan musim panas di kota-kota Kopenhagen, Hamburg, Oslo, Malmo, dan Berlin. Oke, kita mulai di Kopenhagen. Kopenhagen ini, ibu kota Denmark, pasti semua sudah tahu. Ada kawasan baru yang namanya Orestad. Jadi, saya sengaja waktu itu nginep di sekitar situ karena ada karyanya BRK Angels. Sekaligus pada saat itu, tahun 2019, ada pameran karyanya BRK Angels di Kopenhagen. Nah, ini yang ada garis merah, garis poligon merah ini adalah yang sekarang sedang terbangun yang namanya Orestad. Jadi, kenapa Orestad dibangun? Karena pada tahun 80, Kopenhagen mengalami kaya resesi ekonomi. Jadi, waktu itu gubernurnya berpikir bagaimana caranya membangun kawasan baru untuk mendapat profit untuk Kopenhagen. Nah, dibangunlah pada pertama-tama yang dibangun di situ adalah infrastruktur jaringan transportasi. Oke, lanjut ke selatu tiga. Nah, ini adalah master plan dari Orestad. Orestad itu mungkin kalau di Jakarta seperti kota baru, mungkin kayak Sumarekon yang di Bekasi, atau mungkin yang kayak di Mekarta. Nah, kalau kita lihat ada urut-urutan penduduknya, yang terakhir ini yang dihuni sampai 15.500. Yang sebelah kiri ini saya tulis the history of Orestad. Tadi sudah saya ceritakan karena pada tahun 80 terjadi resesi. Nah, terus yang ini saya sengaja, saya bold, saya hurufnya saya bikin bold karena pentingnya kota baru dibangun itu yang harus didahulukan adalah infrastruktur transportasinya. Dari situ, kota baru terbentuk. Lanjut ke slide nomor empat. Nah, ini kelihatan seperti, inilah yang saya lihat waktu lagi di Orestad. Ada jaringan di sebelah atas nih kalau saya tunjukin ini ada jaringan transportasi kereta dari Malmo ke Kopenhagen sekaligus menuju ke Bandar Udara. Nah, yang LRT ini adalah menuju ke tengah kota. LRT menuju ke tengah kota. Kiri kanan ini adalah bangunan-bangunan presidensial. Jadi kayak bangunan universitas juga ada, kantor juga ada. Terutama kunian rumah tinggal. Nah, yang paling bagus dari sini adalah karena Orestad sepertiga area tadi itu didedikasikan untuk granary space. Jadi di sini banyak-banyak sekali public granary space yang terbangun. Nah, yang sebelah kiri ini adalah milestone history of Orestad mulai dari tahun 1995 sampai tahun 2016. Oke, lanjut set berikutnya. Nah, ini yang saya lihat di, apa namanya, VM Buildings, karyanya BRK Angels. Nanti di set berikutnya kita bisa lihat bangunannya. Proses pembentukan desainnya mulai dari traditional block sampai dia di-split bagi dua. Terus, nah ini sengaja dia dibikin, apa namanya, dibikin di tekuk segitiga gini karena supaya menghindari orang berhadapan face-to-face dari jendela ke jendela. Makanya dia dibikin segitiga seperti ini. Nah, ini tipe-tipe bangunannya dari, apa, dari yang seperti, sampai yang ini nih ya, nanti kita akan lihat ada bangunannya. Nah, ini yang kelihatan. Nah, ini bangunan dari karya BRK Angels. Kalian bisa lihat ini balkonnya unik sekali ya. Jadi, artinya bangunannya, balkonnya terbentuk dari segitiga. Ketinggian bangunannya mungkin sekitar dari enam sampai delapan lantai. Nah, di bawahnya, di bawahnya tuh ada ruang terbuka. Jadi, yang bagus, kita bisa masuk ke halaman apartemennya. Kalau di Indonesia, di Jakarta, kan biasanya kan kawasan hunian tuh ditutup. Kalau di sana terbuka, siapapun bisa masuk. Bisa masuk halamannya. Nah, ini sekitar kawasan di Orestad. Jadi, di bawahnya LRT itu ada semacam kali ya. Tapi, kalinya bersih banget. Di situ, kalian bisa duduk-duduk di sini. Apa, bisa berjalan kaki di sepanjang sungainya. Jadi, buat orang Eropa tuh penting sekali yang namanya unsur air. Jadi, ketika mendesain suatu kawasan, adalah yang dipikirkan bagaimana air bisa berinteraksi dengan kawasan itu. Makanya di mana-mana tuh pasti banyak air. Dan air tuh buat mereka sangat potensial sekali untuk menjadi semacam kayak oasis. oasis kawasan. Nah, ini fasad-fasadnya. Fasad-fasad dari rumah susun-rumah susun di sana. Saya mungkin menyebutnya bukan rumah susun, tapi mungkin apartemen kalian. Kalau rumah susun mungkin di Indonesia-nya. Nah, ini yang uniknya di sini ada fasad ya. Kalau kalian bisa lihat nih, fasad ini, dia fleksibel. Jadi, kalau panasnya terlalu silau, dia bisa digeser nih, ini panel fasadnya. Jadi, artinya ada interaksi dengan cuaca di luar. Terus juga, kalian bisa lihat ini tangga darurat. Mungkin kalau di Jakarta, tangga darurat harus di dalam. Tapi kalau di sana, bisa di luar nih. Tangga daruratnya. Ini bisa sampai 8 lantai. Nah, terus juga mereka kalau bikin balkon juga nggak tanggung-tanggung ya. Artinya, kalau di Jakarta mungkin dibatasiin, apa namanya, lebarnya 1,2. Kalau mereka bisa sampai 3 meter kadang-kadang. Nah, bisa dilihat di sini, semua bangunannya pasti ada unsur airnya. Di bawahnya pasti ada unsur airnya. Lanjut setikutnya, nomor 9. Nah, ini student dormitory di Orestad juga. Yang unik karena bentuk denahnya adalah lingkaran. Tapi, apa namanya, union-nya itu saling tumpuk. Di atasnya itu bisa ada, kayak ada open air, kalau musim panas, kadang-kadang mahasiswanya bisa duduk-duduk di atas. Ini kan kalian bisa lihat nih, ada langkan di atasnya. Nah, ini di bawahnya ada kelihatan mahasiswanya kalau lagi menjelang malam, lagi musim panas, pasti rame di sini buat perkumpul. Slide berikutnya. Sekarang kita pindah ke Haven City. Haven City Hamburg, beda dengan yang di Copenhagen. Haven City itu dibangun karena Jerman ingin memperkuat, apa ya, dulu ini pelabuhan lama. Pelabuhan lama sama dia direvitalisasi agar menjadi kawasan baru pelabuhan yang kuat se-Eropa. Jadi, niatnya bukan untuk mendapatkan, kayak karena resesi, tapi karena memang ingin ada unsur power politiknya di situ. Namanya Haven City di Hamburg. Dia terletak di tepi sungai LB. Jadi, seperti yang kalian lihat tadi kan, di Odessa juga ada sungai. Nah, ini juga sungai, sungai ini besar banget. Jadi, bukan laut, tapi sungainya bermuara ke North Sea di Laut Utara. Ini sejarahnya, tadi udah saya ceritain Haven City karena memang jadi proyek ambisiusnya Jerman. Nah, ini master plan-nya. Seperti yang kalian tahu, master plan-nya di sini yang paling ikonik adalah Epilharmoni Hamburg. Yang terkenal itu yang karyanya Herzog de Meuron. Ini di sini posisinya. Saya sempat ke sini, bisa ngelihat ke atas, bagus banget. Nah, ini apa namanya, rusun-rusunnya apartemen-apartemennya. Sebenarnya sih ini kayaknya untuk kelas menengah ke atas ya. Mungkin karena daerahnya prestisius, jadi mungkin kayaknya sih mahal punya ini. Yang pengguna di sini. Nah, bisa kalian lihat sendiri, balkonnya lebar-lebar kan. Hampir sama kayak di Oresat Kopenhagen. Ini juga apartemen. Ini namanya Marco Polo Terrassen, paling tinggi di Haven City. Nah, ini kita bisa lihat plan-nya. Satu lantai terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5 unit. Tengahnya core. Ini mungkin tipikal dari apartemen kalau di Jakarta, ini mungkin tipikal apartemennya untuk middle class ke atas nih. Jadi, karena posisinya ada di tengah-tengah core. Nah, kalian bisa lihat ini balkon ini keliling nih. Tuh. Karena view-nya bagus, makanya dibangunannya di sekeliling sama balkon. Oke, lanjut. Nah, ini pemandangannya. Ini terkenal sekali pada saat sekarang sih. Jadi, artinya orang-orang kalau di musim panas di sini rame banget karena bisa berjemur nih di sini nih. Namanya Magelang Tarassen. Langsung ngadep ke sungai Elbe. Nah, sekarang kita lompat ke Berlin. Karyanya Le Corbusier. Mungkin sudah pernah sering dengar Le Corbusier. Dia bikin Habitat. Dia punya juga karya yang sama di Paris. Nah, idenya menarik ya. Dia bikin kayak seperti Yin and Yang kalau kalian bisa lihat. Terus juga prinsipnya dia kayak botol. Jadi, botol ditumpuk. Botol ditumpuk. Nih, kita menuju ke slide nomor 17 biar kelihatan. Nah, ini dia nih. Jadi, dia model apartemennya itu loft. Yang warna umum ini sebenarnya satu unit. Tapi dua lantai. Yang warna putih juga satu unit. Tapi dua lantai. Jadi, yang tengah-tengah ini adalah koridor. Lumayan hemat karena untuk tiga lantai mereka hanya butuh koridor. Yang dibawa gambar sini. Ini koridornya nih. Cuma ini lah yang jadi tipikal rumah susun di Eropa. Ini dibangun tahun 1955. Jadi, berapa tahun yang lalu tuh? 60 tahun yang lalu mungkin. Ini tampaknya. Sengaja, mungkin menurut opini saya kenapa dibikin ada di fasadnya dikasih warna. Mungkin karena biar lebih colorful. Karena ini kan rumah susun ya. Jadi, biar lebih rame aja. Jadi, biar lebih ada unsur cerianya lah di fasad yang pakai pre-cast semua ini. Ini bisa lihat nih. Yang warna kuning ini adalah satu unit. Tapi, ini juga ada yang satu lantai untuk satu unit. Ini itu dua lantai. Jadi, kalau nanti kalian bikin tugas untuk bikin rusun, jadi, di-explore aja. Jadi, jangan yang seperti mainstream kayak seperti sekarang. Ini bisa jadi contohnya bagus nih. Walaupun ini dibikin tahun 50-an. Tapi, buat saya ini ide-nya menarik nih. Jadi, menarik banget untuk diterapin di Jakarta atau di Indonesia. Oke. Sekarang kita lompat ke Malmung. Eh, Malmung, sorry. Oslo. Ini di Oslo. Ini kawasan barunya dekat Opera House. Cuma, kalau saya lihat. Ini Bang Malmung kecil ini. Saya lihat sih, nggak terlalu banyak apartemen di sana. Karena ini mungkin juga nggak se-agresif kayak di Orastad. Atau di Huffington City. Karena memang ini nggak terlalu banyak ya apartemennya. Ini apartemen salah satu yang saya lihat di Oslo kemarin. Fasadnya. Dia ada perulangan di bawahnya juga ada. Ini juga unik. Tapi ini saya yakin sih, seperti ini bukan apartemen. Nah, kalau di Oslo itu, satu blok muscle building itu dipisahkan sama jalan pisah, jalan japan, ada jarak bangunan. Dia dipakai buat, kayak, buat, apa namanya, dibikin sculpture, dibikin apa, jalan setapak. Seperti ini nih. Jadi, dia bangunannya, intinya terbuka. Nggak ada pagar. Jadi, semua orang bisa masuk. Semua orang bisa lewat. Di kiri kanan ini suka ada cafe di sini. Lanjut. Ini dia di sekitar tadi yang di kawasan di Oslo. Nah, saya ngasih sengaja-sengaja masukin gambar foto yang ada sungainya. Karena tadi yang saya bilang, unsur sungai itu penting banget di sana. Jadi, artinya sungai itu seperti jadi, apa ya, jadi pusatnya, pusatnya ini ya, mungkin bukan pusatnya. Tapi artinya daya tarik lah, daya tarik tersendiri buat mereka sungai. Nah, ini juga makanya nih, ini yang sebelah kanan gedung paling terkenal ya, apa namanya, Opera House di Oslo. Sama kayak di Elpa Eby Harmony Heaven City, di sini juga ada. Tapi ini karyanya karya Snow Heta. Bagus banget kalau kalian sempat tidur sini, bisa masuk ke sini, bisa naik ke atas. Artinya semua lantai itu bisa dimasukin aja, kecuali yang gedung konsertnya ya, karena itu kan harus pake tiket. Ini juga statue, ini mungkin bukan rusun ya, tapi ambil aja deh ide-nya lah. Ini uniknya apa? Bayangin aja ini, overspin-nya lebar banget, berani banget, artinya mereka mendesain. Mendesain bangunannya. Saya nyari-nyari ini karyanya siapa, tapi ternyata ini karyanya bukan arsitektur, bukan arsitektur dunia sih, karyanya LF. Oke, Pak Firman, sampai segitu aja Pak Firman. Halo? Firman, suaranya hilang. Oke, teman-teman, terima kasih Pak Januar atas presentasinya. Ini ternyata udah bergabung juga para ibu bapak dosen, kalau saya lihat. Sekarang yang hadir 72 perserka. Menarik presentasinya, Pak Januar. Ini ternyata rusun itu tidak begitu-begitu aja yang kita lihat selama ini ya. Iya, betul. Jadi kalau di Eropa itu memang lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas ya. Jadi kualitas dulu yang public space juga sangat penting, ruang luar. Jadi kalau kita dikasih tanah satu hektare itu tidak dihabiskan semua ya, seperti di kita. Iya, betul. Ruang luarnya itu dipakai untuk ekstensi, meskipun rumahnya kecil-kecil mungkin. Tapi ruang luarnya sangat besar dan sangat atraktif kalau saya lihat ya. Ini buat teman-teman di sini menjadi pencerahan juga. Terutama tadi mungkin yang di Copenhagen ya. Iya. Mungkin pertanyaan ya. Kalau di kita, kenapa sih nggak bisa seperti di Eropa ini ya Pak Januar? Sepengalaman bekerja di banyak tempat gitu ya. Pengalaman saya, kalau pengalaman saya karena saya ke developer, developer di Jakarta tuh profit-oriented. Jadi profit-oriented dia setiap jengkal tuh sangat berharga. Jadi artinya sayang banget kalau tidak bisa dijual. Karena namanya public space kan itu kan kayak dedicate untuk semuanya. Terus juga mungkin juga karena kita terlalu, apa ya, disparitas kelas sosialnya tuh terlalu timpang. Jadi mungkin kalau, makanya apartemen-apartemen di Jakarta tuh kebanyakan tertutup karena orang nggak bisa masuk. Padahal seharusnya tuh nggak boleh. Harusnya tuh sebaiknya tuh namanya halaman tuh ya, kalau bisa tuh semua orang juga bisa masuk gitu. Jadi orang Eropa tuh sangat, kelas sosialnya tuh sama. Jadi artinya semua bisa merasakan enaknya tinggal di sana gitu loh. Oke, ya memang pengkaplingan di sini memang gimana ya? Mungkin sudah tradisi kali ya. Oke. Jadi agak susah juga sih. Karena memang mungkin terlalu, ya apa namanya, kesenjangannya terlalu tinggi. Jadi akhirnya pengkaplingan itu jadi sangat penting di kita. Ini ada pertanyaan dari FND. Halo FND. Silahkan mau tanya apa? Halo? Pak, ini FND atau mahasiswa atau bukan ya? Sebentar, sebentar. Ini kok nggak bisa. Ini bisa dilihat Pak Januar di mini aja di chatnya. Ini nggak bisa ngomong. Oh, internetnya bermasalah ternyata. Jadi FND ini bertanya, untuk vegetasi yang ada, apakah ada perletakan atau peraturan tertentu? Atau tergantung lokasi bangunan yang akan dibangun nanti? Mungkin bisa dipadukan dengan peraturan di Indonesia juga atau di luar? Bagaimana Pak Januar? Ada tanggapan dengan itu? Tanaman ya? Kalau tanaman sih, kalau di sini saya, karena kan tanamannya kan di top subtropis ya. Jadi kalau pasti ada aturannya. Mungkin kalau tanaman-tanaman pohon-pohon tinggi, nggak mungkin dia naruh di atas bangunan, karena itu kan beban berat. Ya, kalau mungkin kalau yang di Milan itu tanamannya sih lebih kayak urban farming. Jadi artinya gimana caranya tanam sayur di bangunan tinggi. Jadi sayur itu maksudnya tanaman yang nggak perlu beban berat. Sama kalau seperti di Indonesia, artinya faktor pembebanan penting untuk dikaji. Tapi kalau di ground floor itu nggak ada aturan sih. Cuma artinya mereka mementingkan kalau di open public space itu ya rumput. Jadi nggak terlalu banyak pohon-pohon yang rimbun. Kecuali kalau memang itu. Karena dia membedakan antara urban forest sama urban public park itu beda. Kalau forest baru pohonnya padat-padat. Tapi kalau public park, nggak terlalu padat. Oke, ini dari Ken ya tadi ya. Maaf salah sebut. Oke, ada pertanyaan lain? Mungkin dari Pak Salmon? Ini ketua jurusan kita, Pak Janwar. Halo Pak Salmon, mana Pak Salmon? Pak Salmon itu ketua jurusan kita. Atau dari mahasiswa yang lain? Waktunya, karena ini gratisannya nggak bisa lama-lama. Hanya 45 menit saja. Harap dimalu. Pak Salmon itu. Dan Pak Janwar ini juga mungkin sedang sibuk. Jadi tidak bisa extend. Hanya satu sesi saja. Nah, mungkin dari saya lagi nih. Kalau dari segi unitnya bagaimana ya di sana? Dengan bedanya di Indonesia? Pak Janwar sendiri kan tinggal di apartemennya. Kalau unitnya nggak terlalu mepet kayak di Indonesia sih, Fir. Kalau di Indonesia itu kan 3x6 itu paling kecil ya. Kalau di sini itu mungkin yang paling kecil itu 4x7x28. Jadi nggak terlalu mepet banget ya di sini ya. Jadi standar minimum luas unit itu sama di Eropa tuh lebih luas Eropa kayak sepertinya. Sekarang orangnya besar-besar juga atau bagaimana? Ya, bener banget. Jadi serasanya luas. Padahal menurut orang Eropa juga sama sih lebih kecil. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan dari Rizky. Ini lebih ke teknik ya. Banyakan mungkin ya. Apakah setiap bangunan mid-rise harus menggunakan penangkal petir? Terima kasih. Ada penangkal petir? Ada. Cuma kalau nggak terlalu kelihatan. Ada kalau saya... Jangan kan bangunan baru, bangunan tuanya juga dilengkapi penangkal petir. Jadi kayak di kampus saya tuh yang lima lantai juga ada penangkal petir. Itu sih wajib. Walaupun saya di sini nggak ngerasain sih. Ada rasa, aduh apa, hujan petir itu nggak ngerasain. Tapi mereka pasang juga petir. Jadi lightning rod di sini. Lightning rod. Jadi menangkap petir ya, lightning rod namanya. Oh, lightning rod. Itu tipenya kan kalau di kita ada yang Paul. Paul tuh yang Tihang gitu ya. Ada yang Faraday gitu. Itu nanti aja. Nggak usah digelaskan. Ini ada pertanyaan lagi dari M. Iqbal. Jauhari, bukan M. Iqbal, Hermas ya. Apakah ada standar tapak di sana? Ini gimana ya pertanyaannya, bingung juga. Pertanyaan bingung saya. Mungkin lebih ke, ini kan subtropis ya di sana itu. Orientasi itu wajib ke selatan atau tidak ya sebetulnya di sana? Mungkin begitu aja. Oh, ini bagus pertanyaan. Jadi kalau di subtropis, kalau di Eropa di sini, dia mempertimbangkan over shadow, Pak Firman. Jadi jarak bebas itu ditentukan dari jatuhnya bayangan. Jadi buat mereka tuh sangat, karena kan namanya matahari jarang di sini. Jadi dia pentingnya dapat sinar matahari pada saat musim, dari musim semi sampai ke musim bugur. Jadi jarak bebasnya kalau di Jakarta ditentukan dari, masih ingat kali Pak Firman ya, yang itu 7,5, 15 meter. Kalau di sini dari berdasarkan over shadow. Jadi jatuhnya matahari terhadap bangunan. Di mana? Itu posisi antar bangunan. Oke, ini kita punya waktu 10 menit lagi. Tanya jawabnya. Karena gratisan. Nah ini ada pertanyaan lagi. mengenai vertical garden nih, Pak Januar. Ada peraturannya nggak di sana? Diwajibkan. Misalnya gini, di sana itu sepengalaman Pak Januar, ruang hijau itu bisa disubstitusi dengan vertical garden nggak? Seperti di Singapura gitu misalnya. Nggak. Di sini sih nggak. Nggak. Jadi buat mereka vertical garden tuh, ada contohnya di Milan. Mungkin Pak Firman tau ya di Milan, di Itali juga ada. Tapi dia lebih ke urban farming. Tapi di sini nggak wajib, karena di sini kan memang penduduknya sedikit juga. Tamannya masih luas. Jadi artinya belum ada, belum ada kebutuhan yang mendesak untuk membangun kayak, apa namanya, green di atas. Di atas bangunan. Jadi kan bisa lihat kan sendiri, di apartemen-apartemennya jarang terlihat ada, ada, apa namanya, vegetasi di atasnya. Iya. Jadi memang mungkin perawatannya juga susah ya. Karena subtropis ya, tanamannya tidak, apa, tidak bisa hidup selama setahun kayak di kita. Oke, siapa lagi ada pertanyaan? Oh ya, ini mungkin dari saya lagi sebelum menunggu pertanyaan lain. Itu kalau di sana itu kan fasadnya menarik-menarik tuh. Dibanding di kita kan ya begitu. Itu aja ya. Sebetulnya kalau Pak Janor kan tinggal di apartemen juga. itu sebetulnya mereka beli lebih mahal atau tidak ya? Di sana terserah harga gitu. Kalau yang public building sih mereka nggak beli, jadi sewa. Karena itu punya pemerintah sini. Tapi kalau yang punya pemerintah sini memang bangunannya nggak sebagus kayak, kayak seperti yang swasta bikin di, kayak di Orsa tuh swasta yang bikin. Jadi artinya mereka bikin semenarik mungkin. Supaya banyak konsumen juga ya. Tapi juga ada public building. Public building yang menarik juga ada sih. Cuma artinya yang lebih menantang tuh yang justru yang punya swasta. Oh, benar. Iya ya, oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Rafli Rizki. Mengenai bukaan di sana, apakah ada standarnya? Mungkin gini, pertanyaannya apakah, bagaimana pertimbangan bukaan di sana gitu? Hitungannya bagaimana? Bukaan apa maksudnya? Bukaan pintu bakang. Bukaan jendela gitu. Kan. Oh. Bukaan jendela. Yang penting sih dia. Kalau bukaan jendela kaca, dia yang penting pada saat, kalau bisa, dari musim semi, musim panas, musim gugur, itu dia dapat cahaya matahari. Jadi, itu yang dipilih. Karena kalau musim dingin kan matahari udah jarang banget kan. Jadi yang dimanfaatkan adalah tiga musim itu. Se-efektif mungkin jendelanya, selebar mungkin mereka. Kalau bisa, selebar mungkin. Ya, itu pas aja lebar banget jendelanya. Ya. Setahu saya memang ada satuan termal yang harus dipenuhi ya. Mungkin lebih ke OTTV-nya. Oh, OTTV-nya. Oke. Kalau OTTV ini mungkin, karena di sini semua, walaupun bangunan public building itu double glass firman. Jadi, kalau di Indonesia kan single glass. Kalau di sini, semua bangunan yang paling jelek pun, semua double glass. Jadi artinya sudah, sejak awal udah melindungi, suhu dingin di luar masuk ke dalam. Plus juga di dalam juga kita udah punya ini, karena pemanas. Jadi artinya, ada pemanas di sini. Walaupun bangunan public building itu harus ada pemanas buatan di sini. Iya lah. Kalau musim dingin nanti jadi beku. Iya. Di bawah nol soalnya. Di bawah nol ya kalau di polannya. Paling dingin berapa? Paling dingin sempat di bawah minus 5 derajat. Oh, saljuan ya. Oke, teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan selain apartemen, pribadi boleh gitu. Kalau saya pengen kasih tau ke adik-adik nih, pentingnya sungai. Jadi kalau ada sungai itu, kalau bisa tuh sungai itu jadi, sayang kalau dibuang buat tempat sampah gitu loh. Di sini itu dijadiin kayak semacam apa ya, jadi oasanya lah di sini, jadi tempat daya tarik, sungai, semua bangunan tuh orientasinya ke sungai. Ke air ya. Di sini nggak ada air, jarang. Ada air ya banyak sampah ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Dimas. Apakah ada flat untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Eropa? Oh, bagus pertanyaannya. Ada public building, jadi memang disediakan untuk kalangan orang yang nggak mampu sewa. Jadi, dia kalau udah lansia, umur 65 tahun ke atas, tuh bisa tinggal di situ. Pengangguran, pengangguran dalam arti, ini ya, mungkin yang belum dapat kerjaan, tuh bisa tinggal di situ. Tapi kalau udah kerja, udah mapan ya, harus keluar dari situ. Karena kan orang kan harus gantian gitu. Kayak saya juga tinggalnya sebenarnya di public building ini. Makanya sewa apartemennya murah. Tapi public building di sini beda sama yang di Rusun Jakarta ya. Jadi artinya di sini juga enak sih. Lengkap. Kalau di Jakarta apartemen mewah gitu ya. internetnya kencang di sini. Ada kulkas, ada dapur, kamar mandi, air panas, lengkap. Kalau di sini tersendah-senang. Public building ya. Jadi mereka punya minimal service gitu ya di sana tuh. Kalau di kita kan tidak ada sama sekali. Ya, bagus. Minimal service di sini ada. Minimal service ya. Tapi ini juga sih Pak Firman, karena di sini kan warga negara di sini dapet subsidi dari pemerintahnya. Jadi mereka juga walaupun pengangguran juga tetap bisa jajan. Tetap jajan apa nih? Oh maksudnya ini apa? Tidak bisa makan loh. Oh gitu. Punya apartemen sendiri gitu ya. Tidak ada di sini. Oke. Nah ini tinggal 2 menit lagi. Ada pertanyaan. Mungkin gini ya yang selagi kita nunggu. Apa yang dari Eropa yang bisa diterapkan di Indonesia kira-kira? Yang mungkin. Oh oke. Apa? Desain dari segi desain, ruang atau apa? Menurut Pak Januart itu apa yang bisa diperbaiki? Kalau saya mempentingkan public space ya. Artinya public space itu penting banget. Jadi artinya kalau tinggal di rumah susun itu gak berarti jarak bangunnya rapat-rapat. Terus juga orang public space itu artinya tempat orang berkumpul itu kalau bisa itu di di apa namanya di highlight lah ibaratnya. Di bawahnya itu harus jadi ruang bersama yang semua orang sangat menikmati di situ. Jadi orang namanya public space kan nanti ada ada apa namanya ada green space, ada taman bermain, playground. Kalau bisa juga ada danaunya, danaubuatan. Danau buatan itu fungsinya juga buat retention pond. Kalau banjir itu bangunannya bisa air banjir, air tumpahan dari fasad bisa masuk ke danaubuatan sebelum dibuang ke sungai. Jadi itu penting banget public space. Kalau di fasad mungkin kalau bisa itu jangan monoton kali ya. Jadi kalau bisa itu menarik mungkin. Balkon, kalau untuk bangunan 8 nantek bawah itu balkon penting banget. Jadi balkon itu bukan cuma sekedar syarat ada balkon. Tapi sebenarnya balkon itu sebagai ruang yang bisa dipakai juga gitu loh. Apalagi di Indonesia yang iklimnya apa namanya, iklim nggak panas, nggak, dingin, nggak. Itu sangat-sangat penting banget balkon. Kalau di Indonesia kan balkon dibuat tempat jemuran. Kalau bisa itu tempat jemuran itu kalau di sini nggak ada tempat jemuran karena mesin cucinya udah dipengaring. jadi tinggal langsung setrika mungkin ya. Tapi kalau di sana kan jadi tempat jemuran. Jadi kelihatan itu baju-baju. Oh gitu ya. Jembatasan yang di sini nggak? Oke. Ini di bawah satu menit lagi. Jadi ya kita tutup aja mungkin ya. Bagi teman-teman yang ingin masih bertanya, bisa japri nggak ke Instagram atau apa? Pak Januar bisa di-share nggak? Diketik gitu, di everyone-nya ini. Oke, bentar. Ini terima kasih sekali atas kehadiran Pak Januar. Atas waktunya juga yang sangat berharga gitu ya. Mengganggu kesibukannya. Kita tutup saja semua. Oke, kita kasih dadah dulu buat Pak Januar di sana semua. Dadah gitu. Dadah. Dadah. Oke, terima kasih. Nah ini Wajisa ya. Januar, sebutin aja. Januar Judo Kusumo. Januar Judo Kusumo. Januar Judo Kusumo. Nanti